F. 24 Isti 1 Isti, perkenalkan aku Isti, banyak anak-anak yang bilang aku ini cantik bahkan di sekolah tidak ada yang membandingiku. Bukan hanya wajah yang cantik bagi mereka, bentuk dadaku juga terlihat cantik menggoda kaum Adam. Wajar jika banyak anak-anak cowok yang jatuh hati padaku, buktinya saya tak bisa aku dapatkan dengan mudahnya. Malam ini Regar mengajakku makan malam, awalnya kutolak ajakan cowok tersebut, malas rasanya makan dengan cowok cupu dan enggak keren-keren amat. Namun Regar menawariku belanja apapun yang aku mau dan ia akan membayarnya, karena tawaran inilah aku mau makan malam dengan Regar. Siapa sih yang tidak mau dibayarin belanja sesuka hati? Setelah belanja aku langsung pergi ke restoran yang tidak jauh dari mall. Makanan khas Korea yang aku pesan agar harganya agak mahal dikit, dan aku yakin Regar mampu membayarnya. Kamu cantik, kata Regar berusaha merayuku dengan pujiannya yang terdengar menjijikan bagiku. Berpura-pura senang dengan pujiannya, aku berusaha tersenyum ramah, terima kasih, kataku dengan senyum sok manis dibuat-buat, sungguh menjijikan. Regar menatapku tajam dengan senyum omesnya menyebalkan, sudah puas berbelanjanya. Kata Regar sambil mengepalkan tangannya dan ditaruh di depan dagu, kalau kurang masih bisa kubelikan, lanjut kata Regar yang sok berduit. Aku puas kok, tapi kalau kamu mau bayaran lagi, aku masih mau berlama-lama denganmu, kataku berusaha genit sambil memegang tangan Regar. Regar memegang tanganku dan menggenggamnya herat. Jujur saja ini sangat menjijikan bagiku. Akanku belikan apapun yang kamu minta, kalau kamu mau memutuskan seta dan menjalin hubungan denganku. Mendengar yang diucapkannya membuatku sebal dan langsung menarik tanganku, maaf aku tidak bisa, lalu langsung pergi meninggalkan meja. Tunggu, kata Regar menghentikanku, jangan sok setia pada cowok satu itu, karena harus kamu tahu, sebenarnya seta lebih menyukai Fanny daripada kamu. Tegas Regar memberitahuku, berusaha tidak memperdulikan apa yang dikatakan Regar, aku langsung berjalan cepat keluar restoran. Di seberang jalan terdapat taksi yang mungkin sedang menunggu penumpang, tapi langsung aku naiki, agar Regar tidak dapat mengejarku. Di dalam taksi, sebenarnya aku selalu terpikirkan dengan apa yang dikatakan Regar tentang seta. Mungkinkah, yang dikatakan Regar benar, pikirku dalam hati tidak tenang. Jika benar seperti itu, aku harus berhati-hati dengan cewek cupu satu itu. Tidak bisa aku biarkan seta mendekatinya apalagi dia sampai ketahuan mendekati seta, aku tidak akan main-main. Intinya aku tidak boleh kehilangan seta, karena setalah aku semakin populer di sekolah. Jika sampai seta pergi meninggalkanku dan menjalin hubungan bersama Fanny, hancur sudah populeritasku. Aku harus lebih mesrah dan terus membuat seta jatuh cinta padaku, jangan sampai cewek cupu itu menyaingiku di sekolah, batinku yang kesal terbakar cemburu. Asteris, 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 singkatnya setelah makan malam dengan Regar beberapa hari yang lalu, di sekolah kedatangan guru biologi baru, lelaki, berpakaian rapih, tampan, dan muda. Meski dia guru, aku jatuh hati padanya. Enggak apa-apa jika aku harus jadi simpanannya sekalipun. Tapi aku juga tidak mau kehilangan seta yang paling penting. Kamu istikan, tanya Pak Sancaka ketika bertemuku dan juga kawan-kawanku di lobi sekolah. Iya Pak, jawabku dengan nada genit. Wajah Pak Sancaka terlihat tegang tidak berekspresi menyenangkan. Feni teman sekelasmu juga kan? Kembali tanya Pak Sancaka dengan nada datarnya terdengar menyebalkan. Iya, kenapa sih Pak? Aku justru balik nanya. Kamu tahu di mana dia? Sekali lagi Pak Sancaka mengeluarkan pertanyaannya yang membuatku semakin kesal berada di posisi tersebut. Mana aku tahu? Kataku ketus dan langsung berlalu meninggalkan Pak Sancaka yang membosankan. Tunggu, teriak Pak Sancaka menghentikan kami. Jika lihat Feni, suruh ke kantor pesan dari Pak Sancaka. Hem, ketusku yang terdengar malas. Tidak memperdulikan Pak Sancaka yang semakin membuatku lebih iri lagi dengan Feni dan rasanya ingin membanti tuf cewek jubu. Bisa-bisanya dua lelaki tampan memperhatikannya semua. Asteris, asteris, asteris. Aku juga semakin merasa tersingi dengan Feni ketika ia mendapatkan perhatian lebih dari Pak Sancaka menyelam tekaannya dari tendangan Seta, hampir mengenai kepalanya. Ketika itu juga Pak Sancaka dengan jelas menaruh perhatian lebih pada Feni dan menghelus rambutnya. Di Tamabah aku makin cemburu ketika Seta menatap Pak Sancaka tajam seperti kesal ketika guru muda tersebut mengusap rambut Feni dan berlalu. Karena semakin kesal dan tidak tahan karena dibuat cemburu oleh satu cewek terhadap dua cowok berpengaruh di sekolah sekaligus. Ketika melihat Feni masuk ke dalam kamar mandi berasa mika, kami mengikutinya dari belakang. Senang ya, mendapat perhatian lebih dari Pak Sancaka, kataku yang kesal. Mendengar suaraku sepertinya Feni kaget, apa sih maksudmu? Aku enggak paham, kata Feni yang berpura-pura bodoh. Ku dekati cewek cupu tersebut dan ku tatap matanya, jauhi Pak Sancaka. Jika tidak, akan ku habisi kamu, ancamku dengan nada yang ditekan agar lebih terdengar menyeramkan. Ngomong apa sih kamu, sentak Ika yang sok jagoan. Ku tatap wajah sok hebat Ika dengan senyum kecut, lalu ku suruh bela untuk menghajarnya. Berat, Ika terjatuh di toyor kepalanya oleh bela begitu kencang. Feni terlihat khawatir dengan keadaan temannya tersebut, namun sebelum ia menolong aku tahan menggunakan kaki agar tidak mendekati Ika. Itu akibatnya, jika kalian melawan kami, kataku menatap tajam Feni yang sepertinya memandangku kesal dan ingin melawan, namun tidak jadi. Satu lagi, jangan pernah dekati Seta juga. Tegasku pada Feni, mungkin ini kekhawatiranku karena kata-kata regar. Secara tiba-tiba bela menatapku dengan pandangan aneh ketika aku mengatakan kalimat tersebut. Aku tidak begitu memperdulikan sikap bela, karena bagiku bela bukan ancaman yang berat dibandingkan dengan Feni. Meski cewek cupu, Feni terlihat cantik dan bentuk tubuhnya menggoda. Tidak salah Arwin mantannya masih mengejar-ngejar sampai saat ini, tapi selalu ditolak oleh Feni. Itu yang ku dengar. Harus kamu ingat itu di dalam hatimu, kataku lebih menegaskan lagi, lalu menoyor kepala Feni pelan dan kembali keluar dari kamar mandi. Aku pikir ancaman seperti itu sudah cukup membuat Feni jerah dan tidak berani mendekati Seta. Isti, aku akan balas kamu atas perbuatan ini, teriak Ika yang sok berani melawanku. Terikan itu ku anggap hanya lelucon kosong yang tidak mungkin berani seorang Ika berani melawanku. Asteris, 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 aku kaget ketika sepulang sekolah tiba-tiba saja tersebar fotoku denak Pak Sancaka di perpustakaan. Anehnya selama ini aku belum pernah ke perpustakaan, bahkan kakiku sejak awal bersekolah, di sekolah ini belum pernah menginjak ruang perpustakaan. Tidak butuh waktu satu jam, Seta mengetahui perihal foto tersebut. Seta sangat marah dengan adegan yang ada di foto, ditambah lagi gosip yang beredar akulah yang merayu guru muda terebut. Hal ini semakin membuat Seta marah lalu menelponku. Seta meminta untuk mengakhiri hubungan ini, katanya malu dengan perlikuku dan aib terbesar baginya. Seta berpikir dengan kejadian ini, nama baiknya sebagai atlet sepak bola sekolah akan tercoreng. Untuk melindungi nama baiknya Seta meminta putus dariku lalu tanpa permisi menutup telponnya. Is, setelah kutelusuri ternyata Ika yang menyebarkan fotomu dengan Pak Sancaka, bela mengabariku melalui pesan WhatsApp. Mendengar kabar tersebut aku semakin marah terhadap Ika. Ternyata ancamannya di kamar mandi tidak main-main dan ingin menantangku berurusan. Ika, kamu telah bermain-main denganku, lihatlah, kamu tidak akan pernah merasa bahagia selama masih bersekolah di sini. Kurung Siku Buka Kurung Siku Tutup Titik Bersambung Berita tersebut Bersambung Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.